Saudara Presiden Jokowi Dodo angkat bicara soal wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah kementerian dalam pemerintahan berdatang. Jokowi mengaku tidak memberi masukan soal penambahan Menteri Kabinet Prabowo. Jokowi menyebut soal susunan Kabinet Pemerintahan seharusnya ditanyakan kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih. Jokowi mengaku tidak memberikan masukan soal penambahan Menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Penambahan jumlah kementerian hingga 40 ini masih wacana dan untuk penambahan jumlah kementerian perlu merevisi Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara yang memperbolehkan kementerian paling banyak 34. Kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada Presiden terpilih, tanyakan kepada Presiden terpilih. Masukan dari Bapak, apakah memang diperlukan dan apakah yang sekarang memang kurang gitu Pak? Oh enggak, enggak, enggak. Terima kasih Pak. Kalau ada orang yang toksik, tidak boleh ada orang. Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka, saudara, bicara soal wacana Prabowo untuk menambah jumlah kementerian menjadi 40. Gibran bilang itu masih digodok, jadi tunggu dulu. Gibran menyatakan soal wacana Prabowo menambah jumlah kementerian di kabinetnya kelak, masih digodok atau masih dalam tahap pembahasan. Gibran meminta agar wacana ini tidak dibahas dulu hingga ada keputusan yang dibuat oleh Prabowo Subianto. Masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya. Tunggu aja. Apakah salah satu kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani anak-anak siang berat-siang? Oh kemarin sempat dibahas itu. Tapi tunggu dulu ya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai wacana penambahan kementerian di kabinet Prabowo bukan masalah. Habibur Rahman menilai semakin banyak kementerian malah semakin bagus. Habibur Rahman menilai wacana penambahan kabinet Prabowo diisi 40 menteri sebagai sesuatu yang bagus. Habibur Rahman menyatakan semakin banyak semakin bagus. Meski demikian, Gerindra bilang susunan kabinet menjadi kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Ya silahkan kepada kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baikkan apa namanya konstitusi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elected. Apakah besar, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima rapor dari rakyat nanti beliau. Kita serahkan kepada beliau, melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut. Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga tidak ada masalah. Semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi. Karena gini, saya lima tahun di DPR, banyak juga masukan soal kementerian-kementerian yang seolah-olah dipaksa untuk merge. Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi menyebut wacana pendabahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Budi Ari tegaskan mendukung wacana itu jika itu yang terbaik untuk rakyat. Soal wacana pendabahan kementerian hingga 40 di Kabinet Prabowo dinilai Budi Ari karena ada kebutuhan khusus yang perlu diakomodir. Budi Ari menyatakan soal wacana penabahan kementerian adalah hak prerogatif presiden terpilih. Budi Ari tegaskan akan mendukung wacana tersebut jika memang terbaik bagi rakyat. Kita pokoknya yang terbaik buat bangsa, buat negara, buat rakyat, kita dukung. Enggak lah, kita enggak. Gini, setiap perkembangan itu memerlukan adjustment-adjustment kan. Kan ditambah itu kan karena ada kebutuhan khusus. Rekomendasi untuk menambahkan jumlah kementerian dari awalnya 34 menjadi 40 mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Bagaimana respon dari pemerintah dan apakah itu artinya undang-undang tentang nomenklatur Kabinet akan diubah? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Alva Nia Rizky. Alva, sampai dengan sekarang untuk wacana penabahan kementerian menjadi 40 dari sebelumnya 34, sudah adakah rencana mengubah terlebih dahulu undang-undang nomenklatur Kabinet? Saudara dan juga Saudara, Presiden menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintahannya paling tidak, yaitu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, belum merencanakan adanya revisi undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara, di mana dalam undang-undang tersebut bahwa kementerian hanya boleh dibentuk oleh Presiden maksimal 34 dengan susunan 4 menteri koordinator dan juga sisanya kementerian teknis. Tetapi kemudian Presiden juga menyatakan bahwa apakah memang dirinya memberikan saran atau masukan-masukan kepada Presiden terpilih, ia menyebutkan tidak ada masukan yang diberikan, bahkan ia meminta publik menanyakan langsung kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait dengan pembentukan Kabinet di masa pemerintahannya mendatang. Karena secara konstitusi memang hak yang diberikan oleh negara kepada Presiden terpilih untuk membentuk kementeriannya sendiri. Tetapi kalau memang Prabowo Subianto ini berkaca pada pemerintahan Jokowi Dodo, selain hanya mengatur atau menambah kementerian terkait dengan nomenkatur kementerian ini, kalau Presiden Jokowi lebih membentuk atau menambah susunan wakil menteri yang ada di beberapa kementerian yang sudah dibentuknya saat ini. Artinya memang ia mengokomodasi beberapa kepentingan yang memang harus atau mengisi kepentingan-kepentingan khusus di kementerian untuk kemudian bisa menjalankan pemerintahan di periode keduanya ini. Tapi kalau memang nanti Prabowo Subianto harus menambah nomenklatur kabinet menjadi 40 dari 34, maka setidaknya dia harus merevisi Undang-Undang Kementerian Negara dan juga memberitahukan atau mempublikasikan terkait dengan apa sebenarnya tujuan dari penambahan nomenklatur kementerian ini. Apakah memang ada kepentingan teknis atau ada kementerian-kementerian yang memang harus dipecah atau ada juga kebijakan yang harus dijalankan oleh satu kementerian, misalkan kebijakan makan siang gratis yang memang saat ini belum ada kementerian khusus yang menanganinya, maka hal tersebut bisa saja atau secara logis bisa dilakukan. Tetapi kalau memang hal tersebut hanyalah untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari partai politik yang masuk di koalisi pemerintahan Prabowo Subianto yang bisa dibilang sangat gemuk saat ini, maka itu akan menjadi pertanyaan publik dan juga menimbulkan pro dan kontra. Apakah memang Prabowo Subianto ini dia katakan layak dalam menambah nomenklatur kabinet dari 34 sampai menjadi 40 nantinya. Hal ini yang kemudian harus terus digodok walaupun dari sisi Prabowo Gibran menyatakan bahwa kebijakan tersebut atau wacana tersebut sudah mengudara atau sudah dibahas oleh mereka, tetapi sampai saat ini belum ada rencana revisi undang-undang terkait dengan kementerian negara di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, tetapi hal tersebut bisa saja terjadi di pemerintahan baru Prabowo Gibran. Audrey? Tidaknya sampai sekarang belum ada untuk pengubahan undang-undang nomenklatur kabinet mengakomodir keinginan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang membentuk 40 menteri nanti di eranya. Terima kasih laporannya dari Istana Jurnalis Kompas TV, Alvan Yariski.